Melalui call center 112 Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominto, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamungkerajaan Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominto, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamungkerajaan Kabupaten Majalengka Kami informasikan berdasarkan surat edaran Bupati Majalengka Nomor 400-480-Kesra Tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona atau COVID-19 Dengan ini kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Majalengka Untuk pementara menghindari perumunan dan keramaian Memperdayakan pola hidup sehat bersih Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabir Atau pencuci tangan berbasis alkohol dan lingkungan masing-masing Mempertikan hukuman masing-masing secara rupin minimal 1 kali sehari Memakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang Tidak berbagi makanan, minuman termasuk peralatan makan dan minum Serta alat musik kulit yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit Jika ada masyarakat Kabupaten Majalengka yang mempunyai gejalan demam, batuk, silap, sakit penggarakan, sesak ratas Segera melapor keprisat informasi dan koordinasi COVID-19 Kabupaten Majalengka di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Dengan ini kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Majalengka Untuk sementara menghindari kerumunan dan keramaian Memudayakan pola hidup bersih sehat Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun Atau pencuci tangan berbasis alkohol di lingkungan masing-masing Membersihkan lingkungan masing-masing secara rutin Minimal satu kali sehari Memakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang Tidak berbagi makanan, minuman termasuk peralatan makan dan minum Serta alat musik tube yang akan meninggalkan resiko terjadinya